Intro Kira-kira hal apa yang bisa bikin kita berpisah? Hahaha Gak tau Aku gak tau Gak tau Aku belum memikirkan hal itu Yang pasti yang umumnya terjadi dalam kasus perpisahannya Cuma kita harapkan kasus tersebut tidak menimpa rumah tangga kita Bener-bener kita bisa kuatlah menjalannya Tidak tergoyahkan dengan hal atau isu apapun Tetapi kita bisa lihat ketika Bilar ditanya tentang perpisahan yang bisa terjadi diantara dua orang yang sudah menikah Maka Bilar ketika menjawab dan bilang bahwa semoga gak terjadi pada kita dan sebagainya Ketika dia menutup kata-katanya Dia terlihat agak gelisah Tidak ditandai dengan salah satunya ketika dia megang hidungnya gitu Megang hidungnya kayak gini Dan juga dari ekspresinya yang cenderung untuk tidak tersenyum tapi gak tersenyum lepas Dari itu Itu jadi dia agak gelisah di bagian situ Saya gak tau Jadi ketika pernyataannya sedang membahas tentang perpisahan diantara dua orang yang dalam hubungan perceraian Hubungan pernikahan maksudnya Bilar terlihat ketika menjawab itu agak Dia agak tadi yang saya bilang agak Gak ajak gitu loh agak grogi gitu Ditandai dengan salah satunya ketika dia megang hidungnya gini gitu nostril daerah sekitar hidung ini Disentuh walau yang sebelumnya dia tidak melakukan hal tersebut Juga ketika dia tersenyum dia hanya menggerakkan daerah bibirnya sini Tapi tidak ada gerakan lain di tarikan Samping hidung atau di sebelah kanan kiri matanya Itu ketika hubungannya dengan perpisahan Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Enggak Hehehe Hah? Enggak Karena itu urusannya udah Wah Kalo udah selingkuh tuh berarti Ya dia udah gak bisa gitu Berarti ada masalah nih dari Kedua belah pihak gitu Kalo sebelahnya dia berani berselingkuh gitu Kalo aku sih berkomitmen untuk Tidak ya Gak akan pernah mau ngasih kesempatan gitu Nah ketika hubungannya dengan ketika ada perselingkuhan Apa yang kamu mau, apa yang kamu lakukan Mau maafin gak gitu Lasty menjawab dengan tegas bahwa gak Gak ada cerita Gak boleh gak akan memberikan kesempatan Kayak gitu Nah itu Bilar menghindari tatapan ke arah lasty Maupun menghindari tatapan ke arah kamera Jadi lebih baiknya Memegang Memainkan Kartu yang di tangannya Itu yang dilakukan oleh Bilar Ini Yang avoiding gesture ini Gesture untuk menghindari ini Itu menandakan bahwa Ada sesuatu yang disimpan oleh Bilar Yang membuat dia tidak nyaman Atau stres Ketika pertanyaan itu diajukan Karena kalo pada dasarnya Kalo dia gak ada apa-apa Sebetulnya gak akan muncul avoiding gesture Ya biasa aja ngeliat gambaran Mula-mulanya seperti biasa Keliatannya Ada perasaan gak nyaman ketika pertanyaan itu diajukan Jadi Sebetulnya kalo gak ada apa-apa Gak ada sesuatu yang disembuhikan Gak ada sesuatu yang agak aneh gitu ya Misalnya Atau sebuah kasus lama gitu misalnya Yang terkait dengan mereka Hubungannya dengan perselingkuhan Sebetulnya dia gak perlu membuat gesture seperti itu Tetap santai aja Tapi ini kan gak langsung berubah gesturenya Menariknya adalah Tentang perselingkuhan itu kan Nomor satu Dicerita tentang perpisahan ya Perpisahan itu Si Bilarnya sudah merasa grogi Udah merasa gak nyaman Merasa khawatir gitu Terasanya ada kecemasan yang terjadi Ditandai dengan beberapa respon Apakah dia megang hidung Apakah kemudian Gak berani Menatap secara langsung dan sebagainya Dan Walaupun ketika dia ngomong Itu gak menatap posisi Lesti Tetapi lebih ngawang-ngawang matanya Kalo kita lihat Gendrungnya gitu ya Nah Sementara ketika bicara soal masalah perselingkuhan Ketika Lesti sedang menjawab Dengan muka yang melihatkan tegas Bilarnya sendiri Tidak Gendrung untuk menghindari Ketika Menatap mata Lesti Mungkin dalam menatap kamera Lebih banyak kan Asik dengan tangan Kartu yang di tangannya Tadi Nah Menariknya Ketika apa yang Ada pertanyaan Apa yang kamu Rindukan Apa hal yang kamu kangenin Di masa-masa masih single Bareng sama temen Tidak dibatasi Ya sekarang juga masih banyak Ya enggak lah Aku kan tidak pernah membatasi Ya itu doang Bukan kangen Ya gue Kangen Pengen gitu Tunggu Gak begitu Cuma Ya sebatasi internezo aja Kalo ditanya begitu ya Masa-masa itu Masa-masa itu Seru gitu Iya Masih jaman nyaman masih ya Idu cuy ya Pacaran sms-smsa Apa Cet-cetan BBM-an Cet-cetan Iya lagi Perinti Lagi PDKT Pernah PDKT Iya pasti baru dari PDKT Dulu dong Tau sekarang Kamu lagi apa Maka cocok Bilar langsung merevisi kata-katanya, oh iya nggak, 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 nggak pengen kayak gitu sih, langsung gitu, tapi kan kelihatan, kata-katanya gugup gitu kan. Nah, jadi buat saya, ini ada sesuatu nih diantara mereka, di mana Leslie itu lebih dominan ketik dalam rumah tangga mereka dibandingin Bilar. Jadi Bilar, Bilar kayak khawatir, kalau mau ngomong ini, takut salah, ngomong itu takut salah gitu loh. Ya, itu yang kelihatan dari sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.